Pembesar setelah beberapa nama pesohor negeri ini terjaring beberapa pekan silam, peredaran narkotika terungkap kembali. Melibatkan narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan dan oknum kepala rumah tahanan, bisnis narkotika bergulir menjadi industri rumahan yang digerakkan sekelompok orang di kawasan penyangga kota besar di tanah air. Belum sebulan Januari tahun 2018 bergerak, sederet kasus narkotika sudah mencengangkan masyarakat. Industri rumahan di Tangerang, Banten dibongkar badan narkotika nasional baru-baru ini. Rumah dijadikan pabrik narkotika jenis ekstasi. BNN menemukan belasan ribu pil ekstasi siap edar, bahan baku, mesin pencetak, alat timbangan, kartu ATM, telepon genggam dan dua tersangka, masing-masing berinisial LH dan JH. Dilakukan di ruangan senyap, produksi barang haram ini nyaris tidak terendus masyarakat. BNN menduga pabrik ini dalam sehari bisa memproduksi 7 ribu ekstasi. Yang menarik, pabrik rumahan ini dikendalikan narapidana di salah satu lembaga pemasyarakatan berinisial NK. Lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan narapidana, kini menjadi salah satu poros favorit bisnis pengendalian narkotika. Salah satunya Kepala Rutan Purworejo yang juga ditangkap BNN Jawa Tengah karena terlibat kasus pencucian uang dari bisnis narkotika narapidana lapas pekalongan. Kepala Rutan berinisial CAS ditangkap karena meminta uang dan dua emas batangan dengan barang bukti percakapan dengan narapidana narkotika. CAS dikenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan narkotika dan berdasarkan selama 15 tahun penjara. Ini lama sudah. Jadi dia memang langsung komunikasi, dia tak tersangkap. Jadi bukan berantara lagi, langsung komunikasi. Meminta sejumlah nilainya. Ya maka dia melindungi si tersangkap untuk terus bekerja. Ini sebenarnya hubungan kemanusiaan saja. Tetapi dia tidak menyadari dari mana sumbernya. Karena yang dianggapnya itu sesuai rasa kemanusiaan bersama-sama untuk kehidupan bersama-sama. Harusnya dia sadar bahwa dia ini adalah warga binaan. Nyaris serupa dengan ditangerang pabrik narkotika terbongkar di Sidoarjo, Jawa Timur. Sedikitnya 5 juta lebih pabrik narkotika atau PCC ditemukan di sebuah rumah. Diperkirakan total nilai PCC ini mencapai 10 miliar rupiah lebih. Polresa Sidoarjo menetapkan IM sebagai tersangka. Belakangan terungkap, IM adalah buronan Polresa Besurabaya untuk kasus serupa. Namun sempat melarikan dia. BNN pernah merilis 50% dari seluruh praktek peredaran narkoba yang ada di Indonesia dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, narapidana kasus narkoba leluasa mengendalikan bisnis haram ketika mereka menjalani masa hukuman. Praktik ini bisa berjalan dengan keterlibatan oknum, penegak hukum mulai dari sipir, polisi, TNI, jaksa, dan hakim. Namun di atas ini semua, mengapa praktik ini seolah abadi? Narapidana warga binaan di lapas khusus narkotik AC Pinang di dalam lapas khusus narkotik AC Pinang Jumlah pengguna narkoba di tanah air yang diperkirakan mencapai 5,6 juta orang atau setara dengan total penduduk Selandia baru. Sedangkan dalam konteks ASEAN, nilai transaksi narkoba mencapai 110 triliun rupiah per tahun. Dari jumlah ini, 43% ada di Indonesia. Inilah yang menjelaskan, Indonesia menjadi pasar potensial perdagangan narkoba dunia sekaligus menjadi legitimasi negara ini tengah menghadapi darurat narkoba. Tim Liputan Trans 7